Assalamualaikum, halo my friend inilah video balapan daikas series collection on brand kali ini kita akan menampilkan 8 item hot wheel series fast and furious web 1, 2, dan 3 tapi kita pilih yang hot atau hype nya saja atau yang sempat menjadi heboh di kalangan daikaster dan harganya digoreng-goreng kalian bisa melihat semua nama peserta yang telah disempatkan pada masing-masing mobil jika kalian ingin namanya ikut dalam balapan daikas di SCOB kalian wajib follow instagram on brands sebelum balapan series akan ditampilkan postingannya dan ikuti syaratnya untuk join namanya disematkan pada mobil yang akan berlagak ke 8 item yang berlagak di series ini kita acak secara random gunakan situs rolet untuk menentukan posisi grup A dan grup B oke, ke 8 item ini sudah dibagi menjadi 2 grup yaitu grup A dan grup B dalam balapan hot item series fast and furious web 1, 2, dan 3 ini menjadi 2 grup dimana masing-masing grup ada 4 mobil yang bersaing merebut poin tertinggi dan 2 pemenang grup akan kita balapkan lagi dengan pemenang grup selanjutnya begitu pun untuk 2 yang tidak lolos grup A dan B maka kita juga akan tandingkan supaya kita mendapatkan urutan 5 sampai 8 kita perkenalkan dulu peserta yang terpilih di grup A yaitu yang pertama ada mobil Mitsubishi Eclipse dengan driver Dan Sabo berasal dari Depok yang kedua ada mobil Nissan Silvia S15 dengan driver Eddie berasal dari Kota Solo ketiga ada mobil Mazda RX 7 dengan driver Rizky Teo berasal dari Tasik Malaya dan yang keempat ada Mazda RX 8 dengan driver Kim berasal dari Bengkulu inilah data top speed sebelumnya yang mana data ini muncul di balapan series perdana yang menampilkan keempat item Honda Civic 8 top speed sementara dipegang oleh Rizky Teo dengan mobil Honda Civic 8 Livery Hello Kitty series modern klasik dengan catatan timer 19,18 detik oke kita akan menampilkan balapan series hot item Fast & Furious Web 1, 2, dan 3 kalau kalian mencinta film Fast & Furious tentunya kalian tahu sama mobil-mobil yang tampil di sini ini semua adalah item yang menjadi encaran dan banyak drama di saat munculannya melewati cincungan hitam Rizky Teo berada di paling belakang Don Sambo di depan main jenis kejaran sama Edi Don Sambo terus melaju menjauh keren sekali ekstrim memimpin di depan Kim di posisi ketiga bersaing ketat dengan Rizky Teo mendekati ikungan terakhir para peserta di luar di pertama ini semua yang berjalan lulus Don Sambo finish pertama Edi kedua Kim ketiga dan Rizky Teo keempat Don Sambo finish dengan catatan waktu 19,42 detik masih belum memecahkan rekor waktu tercepatnya Rizky Teo dengan mobil Civic 8 Hello Kitty kemarin sedikit ulasan tentang mobil Mitsubishi Eclipse yang disematkan pada Don Sambo ini adalah mobil yang tayang di film pertananya Fast and Furious yang diperankan oleh bintang utamanya yaitu Brian O'Connor yang mana dalam balapan ini kebetulan sekali ada satu grup dengan Mazda RS 7-nya yang digunakan Dominic Toretto kalau di filmnya mobil ekstrimnya Brian O'Connor harus kalah dengan jarak yang tipis dengan Mazda RS 7-nya Dominic Toretto yang pasti tujuan Brian ikut balapan liar itu untuk mengaklakkan dirinya ke sirkelnya Toretto kita lanjutkan ronde kedua grup A skor sementara dipimpin Don Sambo 4 poin balapan 8 peserta ini akan ada kelanjutannya yaitu 2 pundang grup A dan B akan kita adu lagi begitu pun 2 yang tidak lolos grup juga kita balapkan lagi semangat sekali kepada peserta di ronde kedua memasuk terowongan Eddie melaju lebih cepat Kim mencoba menerobos Eddie sekali keduanya bersaing Eddie bertahan di posisi depan Don Sambo terbalik Rizky Teo masih berjalan Kim terus berjuang mengejar Eddie di tikungan terakhir Eddie menjaga posisi dengan baik dan resenya memblokir jalan ke dan berhasil Kim finish pertama setelah berjuang keras di belakangnya Eddie Rizky Teo finish di posisi ketiga Eddie dan Kim berada di peringkat atas dengan poin yang sama 6 poin waktu yang ditempuh ronde kedua ini cukup lambat dari ronde satu tadi sayang sekali Dan Sambo terbalik di jalur sungai yang mengering akibat musim kemarau itu dia persaingan yang menempel semua peserta saling mengejar Eddie dan Kim bersikul-sikutan Don Sambo ngedrip terlalu miring dan Rizky Teo mendorongnya sampai Don Sambo terbalik di tikungan danau dengan wajah tanpa dosa Rizky Teo melengos melaju ke depan sementara Eddie terus diantui oleh Kim dari belakang sampai-sampai Eddie nervous berakibat hilang kendali kemudian Kim dengan gesitnya mengambil kesempatan itu untuk menyalip Eddie sebelum menyentuh garis finish Mazda RX 7 Rizky Teo finish di posisi ketiga meski penjauh bertinggal sekarang kita saksikan ronde ketiga yang mana saat ini skor peserta masih kompetitif tersisa dua ronde lagi untuk melihat dua peserta yang akan melaju ke babak berikutnya untuk item CVS 15 dan Mazda RS 8 ini adalah mobil yang muncul di film Fast and Furious Tokyo Dream kalau kalian suka sama drifting saya yakin kalian sudah menonton Tokyo Dream Kim cukup jauh berada di depan akibat terjadi benturan di jalur miripi tadi membuat yang lainnya jadi melamar melewati tikungan terakhir Don Sambo sudah terlihat menekan Kim Kim melihat OTP sekali hampir saja Don Sambo berhasil mencuri finish pertama tadi dari Kim semuanya menyelesaikan ronde ketiga ini dengan sangat baik oh timer ronde ketiga ini dipecahkan oleh Kim dengan torehan waktu 18.50 detik itu artinya Kim menggeser posisi Rizky Teo Hello Kitty seris modern klasik yang mencapai waktu 19.18 detik di jalur menyempit ini terjadi crash antara Don Sambo dan Eddie yang satunya juga crash antara Eddie dan Rizky Teo Kim epic sekali yang memecahkan rekor timer terkepat sejauh ini hanya berjarak tipis sekali dengan Don Sambo tapi tema Don Sambo tidak tercatat karena kita hanya mendatang yang finish pertama saja maklum kita belum punya tim untuk semua kebutuhan ini cukup kalian yang setia menonton akan mengingat momen penting seperti ini oke sekarang Rondi keempat saatnya melihat penentuan siapa dan serta yang akan lanjut ke final untuk Kim cukup meraih satu poin saja dia dipastikan akan lanjut ke final sedangkan yang lainnya mesti berjuang keras agar bisa ke final ya Kim berhasil masih keluar apa yang terjadi pada Rizky Teo masih berjalan ya diterjepit Rizky Teo terus mendau mengadam menjadi pesaing sangat ketat dan Sambo pemimuan menyalib dari mana Kim memimpin Marisol semakin jauh di depan tidak mau menyanyiakan peluang meskipun poinnya jauh di atas pesa tolinnya tetap berjuang Kim lagi finish pertama di sana wow Rizky Teo jendanya oleh dua lawannya seketika dia finish posisi keempat Kim dan Eddie akhirnya yang lolos ke final sedangkan Don Sambo dan Rizky Teo akan berlangga di season top 8 pencapaian yang hampir sempurna dari Kim yang finish tiga kali di urutan pertama sehingga dia meraih 14 poin kita lihat lagi reply rune terakhir grup A disitu tadi kita lihat Rizky Teo mengacau di depan terowongan meskipun begitu dia dan yang lainnya masih tetap laju merasa kurang kuat Rizky Teo terus berusaha menutup jalannya Eddie dengan maksud lawannya tidak mendapatkan poin wajar saja Rizky Teo bermain seperti itu karena skornya yang paling bawah dan ingin kedua saingannya mendapatkan goal point tapi Eddie dan Don Sambo tidak mau lihat hal itu terjadi mereka mengaktifkan dan berhasil menyalip Rizky Teo di depan garis finish lihat itu bagaimana dengan cekatan Eddie menyalip Rizky Teo dan Don Sambo juga memberikan ultimatum kepada Rizky Teo dan berakhir finish di posisi buncit untuk Rizky Teo maaf Rizky Teo kali ini Om Teo harus kalah di grup A selamat kepada Kim dengan item Mazda RX8 dan Eddie dengan item Sylvia S15 menunggu lawannya di babak final sedangkan untuk Don Sambo dan Rizky Teo masih akan berlaga di top 8 nantinya inilah data timer tercepat dimana Kim yang berhasil menggeser posisi Rizky Teo pada item Honda Civic X di balapan seri Civic X kemarin rekor yang akan susah dipecahkan bagi peserta lainnya nanti ya sekarang kita perkenalkan peserta di grup B yang mana grup B ini isinya ada 3 peserta yang tak asing bagi kita semua yang pertama mobil Skyline R34 dengan driver Teddy dari kota Depok kedua mobil Supra MK4 dengan driver Omobi dari Jakarta idola saya nih kami suka turbo ketiga mobil Mitsubishi Lancer Evolution 9 dengan driver nuansa dari pari-pari dan yang keempat mobil Honda S2K dengan driver Mahesha KDI dari Kota Bekasi nah musisi juga ikutan disini seluruh mantap grup B ini pesertanya ngeri-ngeri semua ada Om Mobil reviewer otomotif terkenal tapi gak ada yang kenal sama mukanya karena wajahnya pakai turbo maksud saya pakai topeng ya topeng maskara topeng ya ya begitulah dan ada Om Teddy yang kali ini tampil lagi dengan menggunakan R34 yang pernah menjuari turnamen season 3 Mahesha KDI memimpin Omobi di belakangnya mencoba mendekat mencari celah menyusul Mahesha tepat berada di belakangnya sedikit lagi apa yang lakukan Omobi nuansa permisi mendalui dengan Adam yang sobat memimpin Mahesha pertama nuansa kedua dan Omobi ketiga dan Teddy keempat oh lihat timernya 18.44 detik Mahesha memecahkan rekor Kim Mazda RX-8 sebelumnya dengan waktu 18.50 detik selisih 0.6 detik capaian yang luar biasa rekor di mecahkan rekor di balapan seri Fast & Furious ini baru sebentar Kim merasakan timer tercepat harus tergeser dia oleh Mahesha dan ternyata yang memecahkan rekor di waktu 18 detikan itu dilakukan oleh item Fast & Furious WF3 semua disini tadi Omobi yang sudah dekat dengan Mahesha tapi dia hilang kendali menabrak di inti track dan akhirnya nuansa dengan santui mengambil alih posisi kedua dan menyelesaikan road 1 dengan tenang sedangkan Omobi dan Teddy bergaya tim zig zag sebelum menyentuh garis finish sedikit info kepada teman-teman yang punya akun Slack Video saya minta tolong kepada kalian cari pengguna dengan nama Om Brems ini akunnya itu adalah orang lain yang mencuri konten-konten Om Brems dan menggunakan nama dan profil logo Om Brems mohon sempatkan waktunya untuk merepot akunnya dikhawatirkan nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau kalian bisa klik link di deskripsi untuk melaporkan akun fake-nya ini sekarang menuju Ronde 2 Maesha KD memimpin kalau juara Maesha KD harus nyanyi di truck Om Brems karena kami butuh hiburan sudah dimulai Ronde 2 grup B nuansa pasti senang sekali bisa satu grup sama tiga seller ed-ed itu nuansa pindah jalur emang boleh seninca itu Maesha jadi terambat tapi masih berjalan karena tidak ada tanda out Teddy menguasai posisi depan Om Mobi mengintil dari belakang ditabrak dengan gerak oleh Om Mobi nuansa muncul kembali berkiri Om Mobi bergoyang-goyang nonong finish tipis sekali disal Maesha dan wih manis sekali putaran dilakukan seperti goyang dangdut mantap skornya lihatlah itu 5 semua di Ronde 2 ini itu artinya semakin seru perlombaan share shot item fast and furious web 1, 2, dan 3 disini terjadi aksi yang kocak dilakukan nuansa beradu bodi dengan Maesha dan melompat ke track sebelahnya hampir saja Teddy keluar dari arena namun dengan sigapnya dia masuk kembali dan terus berjalan luar biasa sekali R34 ini tapi disini Teddy terlihat seperti sengaja berhenti mengadang Om Mobi sampai sampai Om Mobi kesal berang-berang dan berjalan mirip sebelah kanan lihat itu lucu sekali benar-benar tindakan yang gemoy untungnya dengan sigap Om Mobi kembali gemoy serius menjaga posisinya agar tidak dipotong oleh nuansa tipis sekali itu hampir Om Mobi kehilangan 1 poin nah ini semut sekali putaran yang dilakukan Maesha keren-keren-keren item Honda S2000 yang disematkan pada Maesha KDI ini saya yakin kalian sudah tahu kalau mobil itu digunakan oleh Suki di film Too Fast to Furious sama seperti Skyliner 34 yang diperankan oleh Brian O'Connor kali ini mobil yang kebetulan juga ketemu di balapan series ini rehat sama cepat Om Mobi beradu dengan Maesha di jalur menyimpit Maesha di tingkungan hitam Teddy dan nuansa kejar-kejaran di barisan depan cantik sekali melihat kedua item ini melaju di track Om Mobi azik Teddy melakukan freestyle berjalan mundur Om Mobi muncul langsung menyerudu ke depan tapi tidak bisa Teddy dan ada sampai sempat Om Mobi juga pamer skill pasrah di depan gadis finish Teddy memimpin kelas men di ronde ketiga dengan 9 poin tipis nuansa di bawahnya dan Om Mobi 7 poin Maesha semakin tertinggal karena tidak mendapatkan poin di ronde 3 ini Maesha dipaksa Om Mobi berhenti di tingkungan hitam ayo Om Maesha KDI balas di ronde terakhir nanti selain kecepatan disini juga dibutuhkan kekuatan dan kecerdikan sayangnya Maesha tidak menggunakan jurus seperti nuansa yang berpindah jalur di ronde 2 tadi melihat kedua mobil ini melaju sungguh indah rasanya mata memandang bagaimana tidak selain desainnya yang keren pemeran aslinya juga keren-keren itu dia freestyle yang dilakukan Om Teddy dengan GTR-nya berjalan mundur seperti yang dilakukan Brian pada roman film 2 fast 2 furious Om Mobi juga tidak mau kalah dia pun melakukan teknik utro di depan garis finish nuansa sampai terguling-guling saking ngonton yang mengejar Teddy yuhuu ronde terakhir ronde keempat yang menjadi penentu untuk para peserta di grup B ini tentunya akan menjadi perlombaan yang sangat ketat mengingat skor para peserta terlihat kompetitif dan apapun bisa terjadi di track Om Brams ini Teddy langsung mengaktifkan modus pon meninggalkan Om Mobi di belakangnya masuk ke ruangan semakin ketat para peserta atau pesaingan begitu rapat dan saling menepel saling dorong nuansa sampai keluar sampai keluar terjun bebas dia kebawah sakit itu pasti Om Mobi out kenapa juga out Om Mobi bersisa Teddy dan Maesa KDI menuju finish wow lagi-lagi melakukan freestyle di depan garis finish kompak sekali keduanya sepertinya mereka senang lawan-lawannya tidak mendapatkan poin nuansa dan Maesa KDI memiliki skor 8 poin Om Mobi di bawah mereka tertinggal 1 poin itu artinya kita belum mendapatkan 1 peserta lagi untuk menuju final barbar sekali keempat peserta di ronde terakhir bermain ngotot saling mengeliminasi kasian nuansa dibuatnya remblong sampai harus terjun bebas jatuh terentang di sungai yang sudah mengerit oh itu Om Mobi yang berhenti sendiri di area jatuh dengan nuansa maksudnya apa Om ini menolong sampai-sampai lupa kalau ini balapan coba aja finish di posisi ketiga dapat 2 poin dan Om Mobi yang lolos ke final lihatlah Om Teddy ini bahagia sekali dia memutar mobilnya di depan garis finish sekarang kita akan menyaksikan Mahesa dan nuansa untuk merebut 1 tiket tersisa menuju final ronde tambahan ini hanya 1 kali saja jadi siapa yang finish duluan itu artinya dialah yang akan menuju final siapakah menurut kalian yang akan melaju ke final di antara mereka ayo plototip mata mutampak berkedip keduanya melewati tikungan hitam bersaing ketat Mahesa di depan berputar terserah Mahesa berjalan mundur aksi yang sangat berbahaya karena finish masih jauh tentunya akan sulit menjaga kesempatan dan benar saja kecepatan berkurang nuansa mengambil kesempatan sungai ter terjatuh sudah Mahesa KD ini di tikungan Monas finish nuansa dengan Mitsubishi Lancer Revolution 9 akhirnya selesai sudah grup B ini dengan drama babak tambahan antara nuansa dengan Mahesa KD Mahesa KD masih reban dia di tikungan terakhir jangan ngecewa bro masih ada perlombaan di top 8 setelah video ini meskipun tidak lolos ke final minimal mencahin rekor waktu finish tercepat memang S2K ini jika balapan di track ombrem hobinya ngedrip sampai lepas kendali dan berakhir jalan mundur sepertinya ini item susah diatur untuk diajak stabil kalau kalian penghobi diecast atau hot air saya rasa kalian perlu mengoleksi 8 mobil yang hot ini karena dekel-dekel tamponya sudah detail sekali dan hampir sebanding dengan basic premium menurut saya wajar 8 mobil dari web 1 2 dan 3 ini jadi incaran banyak recaster dan banyak juga dramanya di saat kemunculannya di minimarket belakangan ini berakhir babak grup ini kita akan menyaksikan babak final dan top 8 di video berikutnya catatan timer tercepat 4 car side ini dipegang oleh Honda S2000 yang disematkan pada Mahesa KDI dengan waktu 18,44 detik apakah akan ada yang menggesernya di finalanti kita tunggu saja oke terima kasih telah menonton wassalam salam lekas indonesia selamat menikmati selamat menikmati